Halo Folimania, berikut ini wawancara News One Korea bersama Megawati, mari kita simak videonya. Ya sebenarnya sepak bola juga ada yang tinggi mungkin kan, cuma karena aku juga cewek kan, mungkin lebih pas aja ke voli. Karena mungkin dari ayah sama mamaku tau kalau aku punya potensi tinggi kan, kayak kalau misalnya di cabang lain mungkin agak kurang pas, mungkin jadi di voli kayak gitu. Hai, ayo ngasyo, channel Megawati ini dah. Aku sebenarnya belum tau kalau jadi MVP, terus aku juga tau dari staff juga, terus perasaan aku ya seneng gak nyangka juga karena baru pertama kali juga main di Korea kayak gitu. Sebenarnya gak terlalu terkenal sih, cuma mereka mungkin tau karena aku voli di Indonesia dan sering hampir setiap tahun aku voli mungkin ke sorot media juga jadi mereka tau. Seneng gak karena, ya mungkin ya karena aku sama temen-temen aku sering bareng jadi aku seneng juga tentang voli di Indonesia kayak gitu. Karena kan udah jadi kebiasaan kan pasti setiap hari aku bareng mereka juga kayak gitu. Udah, udah di junior dulu belum masuk proliga aku main di junior kayak gitu. Kayak pertandingan-pertandingan junior. Mungkin ya aku sering ketemu dan dulu masih belum tau banyak, tapi yang paling terkenal sih Kim ya. Yang paling terkenal di voli Korea, terus mungkin bahkan di dunia kali kan. Udah di Korea ternyata-ternyata banyak juga temen-temen aku di klub ini yang ternyata timnas juga channel mungkin. Gak sih lebih sering bercanda sama dia. Ya biasa aja pasti setiap hari karena ketemu ngobrol aja gitu. Gak ada yang spesifik banget karena kan ya juga baru juga kan kita ketemu kayak gitu. Udah dari awal kesini udah jalan-jalan sama So. Gapyong sih kan karena baru. Kalau yang lainnya kan mungkin cafe kayak gitu kan. Kalau di Gapyong kan nggak kita main kayak gitu. Bermain. Pasti bermain air kan pasti semua orang Korea pasti tau Gapyong tempatnya apa. Feedback. Ya puji beberapa tapi banyak feedback. Feedback apa? Banyak. Tentang volley pokoknya. Tentang main pastinya. Tentang latihan juga. Main. Di dalam latihan, di dalam permainan, di dalam court. Kalau dalam pertandingan sih mungkin nadanya tinggi kayak gitu. Tapi aku kayak gak bermasalahin. Pasti aku kayak fokus aja ke pertandingan kayak gitu. Itu mungkin hal wajar mungkin kan karena situasinya sangat poin-poin kritis. Kayak gitu tuh wajar aja sih kayak pelatih. Pasti kayak gitu. Ingin mencoba hal baru sih pastinya. Di volley kayak gitu kan. Mencoba pengalaman baru juga. Bisa main di Korea kayak gitu. Nanti setelah dari Korea kan aku bisa mencoba lagi. Bagi negara-negara yang lain. Enggak sih. Kayak keluarga aku mendukung. Senang dan bangga pastinya. Karena ini tahun pertama aku juga main di Korea. Terus aku langsung jadi sorotan bagi media Korea. Kayak gak nyangka aja bangga. Keluarga aku juga pasti bangga. Karena mungkin dari ayah sama mamaku. Aku tau kalo aku punya potensi tinggi kan. Kayak kalo misalnya di cabang lain mungkin agak kurang pas. Mungkin jadi di volley kayak gitu. 2010-2011 kayaknya. Ya karena aku tinggi. Karena aku tinggi kan kayak sayang aja kalo. Ya sebenernya sepak bola juga ada yang tinggi mungkin kan. Cuma kan aku juga cewe kan. Mungkin lebih pas aja ke volley kayak gitu. Beda pastinya. Karena disini berlangsungnya lama kan ya. Roundnya ada banyak. Mungkin kalo yang pernah aku main di negara itu cuma satu bulan aja aku mainnya. Kayak pendek aja gitu pertandingannya. Kayak gitu aja. Even itu di Indonesia juga pendek. Mungkin 4 bulan, 5 bulan. Ini baru pertama kali aku main. Panjang banget. Berbulan-bulan. Cape sih pasti. Gak mungkin. Karena aku juga manusia kan. Sama aja sih kayak. Mungkin kalo disini kan aku. Kayak kemarin kan first time. Terus kayak salju. Kayak ilet salju kan. Karena di hidup aku juga. Aku baru kali ini. Pernah liat. Tapi aku gak pernah megang. Kayak gitu-gitu aja sih. Megang sih pernah. Tapi kayak yang asli dari langit tuh kayak. Gak pernah gitu kan. Sulit pastinya. Karena baru pertama kali merasa dingin sekali. Gak sih. Sama aja. Cuma akan. Menghindari yang haram aja. Kayak gitu. Bif bulu gue. Sering. Hampir setiap pertandingan. Selesai pertandingan. Atau sebelum pertandingan aku. Biasanya. Gimana ya? Gak ada sih. Cafetaria sih. Bifnya enak semua. Kalo di Cafetaria. Serangi. Lagu yang bersemangat pastinya. Dan aku suka lagu yang. Kayak DJ. Kayak. Yang bisa membangun semangat gitu. Kayak. Jadi. Jantungnya berdeber-deber kayak gitu kan. Kayak gitu aja. Senang. Hmm. Jadi kayak. Aku punya. Pikiran akhirnya kayak senang. Kayak. Sebelum main tuh kayak. Enggak. Melo gitu. Mungkin kan. Siapa orang kan beda-beda kan. Kayak karakternya. Kalo aku lebih suka. Lagu-lagu yang kayak gitu. Enggak. Enggak sering sih. Tapi aku pernah denger. Jalan-jalan pastinya. Tapi kalo aku lagi capek banget. Pasti aku tidur. Enggak sih. Enggak ada. Pasti. Kalo temen-temenku di Indonesia. Enggak sih. Enggak. Karena mereka pasti tau. Kayak. Mereka kan juga. Kebanyakan pake hijab. Jadi kayak. Enggak ada bedanya sih. Meskipun di Indonesia ataupun di Korea. Banyak. Banyak. Apalagi kan kemarin. Abis tadi. Ada temenku kan. Kesini. Bawa hijab. Kayak gitu. Aku titip. Kayak gitu. Jadi kayak sekarang mungkin. Banyak. Lebih dari 20 kayaknya. Beda. Kalo. Latihan kan kayak gini. Kalo yang lain. Beda. Buat jalan-jalan beda. Pastinya. Pastinya ingin menampilkan terbaik. Terus. Ya pastinya. Ingin menang di setiap pertandingan. Kayak gitu kan. Terus pastinya kayak. Step by step. Untuk menuju. Champion sih. Pasti. Semua. Berharap kayak gitu. Enggak. Aku doang yang berharap. Hai. Dukung terus. Aku. Dan tim aku. Tim Cunggu Ancang. Di Vilek. Doain kita mainnya. Memberikan yang terbaik. Di setiap pertandingan. Dipikan kemenangan juga. Dipikan keselamatan di setiap pertandingan. Doain kita. Untuk. Bisa menang. Dan bisa jadi juara. Amin. Alhamdulillah. Serang. Dijak. Gini. Sampai jumpa. income kap um space. Tampai jumpa. That will be. Terima kasih.